Ditekat sorotan publik atas penganugerahan bintang tanda jasa untuk Fahri Zon dan Fahri Hamzah, Menko Pohuka Mahfud MD menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah tepat. Menurut Mahfud, siapapun bisa diusulkan selama tidak memiliki masalah hukum. Misalnya Mas Fahri Hamzah dan Fahri Zon itu diusulkan kepada Presiden untuk mendapat bintang, ya kita seleksi. Yang mengusulkan siapa? UDPR. Dia pernah menjadi wakil ketua UDPR penuh satu periode. Kemudian kita seleksi, kita teliti, itu sudah menesarat. Kalau kita tidak boleh menolak secara objektif. Misalnya, kalau mengatakan, bahwa itu kan orang yang anti-pemerintah sangat kritis. Ya kan tidak boleh orang kritis lalu haknya tidak diberikan. Kalau orang yang lain dalam posisi yang sama yang sudah mendapat. Misalkan yang lain itu kan sudah mendapat semua. Ya itu tadi saya sebut, Mas Yusman, Mas Yuki Ali, Taufik Purniawan dari PAN. Yang tadi yang seangkatan dengan Pak Fahri dan Pak Fahri Zon itu ada tadi bersama Agus Hermanto juga. Yang seangkatan sama-sama wakil ketua DPR pada saat yang sama. Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.